Hai jumpa lagi di channel mama indah hari ini aku mau sharing cara aku mengatasi luka bakar di kulit karena kena-kenal pot pas banget ini kejadian dua bulanan yang lalu kakiku di bagian betis kena-kenal pot rasa sakitnya itu cuma sebentar tapi yang bikin nyesek lukanya yang perih hitam dan bikin enggak pede sama sekali dan kalau enggak buru-buru diobatin luka bakar akibat kena benda panas ini bisa menjadi keloid yang mana keloid itu semacam bekas luka yang nggak bisa hilang seumur hidup makanya aku mau sharing caraku mengatasi luka bakar sehingga tidak menimbulkan bekas luka seperti keloid jadi simak terus videonya jangan sampai di skip langkah pertama yang harus kamu lakukan pasca terkena benda panas seperti kenal pot setrika atau bahkan percikan minyak adalah membasuh bagian luka bakar dengan air mengalir selama kurang lebih 10 menitan sampai kulitnya itu enggak berasa panas lagi hal ini bertujuan untuk menghentikan proses pembakaran sehingga luka bakar di kulit tidak terlalu dalam kedua ya ini langkah kedua kalian harus sesering mungkin mengoleskan obat luka bakar aku sendiri pakai bioplacenton ini untuk mengatasi luka bakarku yang masih terbuka dan basah kayaknya bioplacenton ini udah sangat familiar ya di kalangan ibu-ibu karena ini udah terkenal ampuh untuk mengatasi luka bakar supaya lebih cepat kering kandungan-kandungan yang terdapat dalam salep bioplacenton ini dipercaya dapat mempercepat proses regenerasi kulit sehingga luka bakar cepat sembuh sementara itu juga ada kandungan biotiknya yang bisa menghentikan pertumbuhan bakteri penyebab infeksi aku mengoleskan bioplacenton di bagian luka bakarku ini sesering mungkin kalau siang aja aku bisa sampai 4 kali ngolesinnya kurang lebih dua jam atau tiga jam sekali itu aku olesin supaya meminimalkan munculnya keloid dan setiap aku habis berhutu atau habis cuci kaki itu pasti aku olesin ulang secara aku ini orangnya bakat keloid ya temen-temen setiap luka yang ada di kulitku ini ujung-ujungnya berbentuk keloid kalau dibiarkan tanpa diobatin contohnya yang ada di tanganku itu ada bekas-bekas luka goresan itu pasti dia itu berbentuk keloid yang nggak bisa disembuhkan makanya kali ini kalau sampai luka bakarku itu keloid lagi aduh pasti bakalan stress banget makanya ini aku super duper ngobatinnya ekstra banget kemudian kalau luka bakarnya itu masih perih masih basah bahkan bergelumbung usahakan setelah mengoleskan salep balut dengan kapas yang udah dibalut dengan kasap hal ini itu supaya menghindari luka terinfeksi dengan kotoran debu atau gesekan dengan baju atau celana kalian dan ini dialog guys ini ini adalah luka aku yang dulu itu sangat-sangat hitam ya dan luka yang masih hitam seperti ini olesin terus aja sama bioplasenton jangan buru-buru ngolesin pakai krim penghilang scar ini aja sampai satu mingguan aku ngolesin terus dan kalau sudah mengelupas itu baru kalian bisa ganti dengan krim penghilang scar atau bekas luka yang menghitam nah ini dia waktu menggelembung ini jangan coba-coba dikelopek jangan coba-coba di letusin apa di apa ditusuk pakai jarum itu nggak usah nggak perlu karena kalian olesin aja pakai bioplasenton lama-lama dia itu akan mengering dengan sendirinya mengelupas dengan sendirinya dan kalau kalian sengaja kalian apa klopek atau kalian letusin itu sih gelembungnya pasti itu akan lebih sulit lagi untuk memperbaiki bekas lukanya nanti jadi kalau masih ada gelembungnya seperti ini olesin terus pakai yang namanya bioplasenton nah kalau sudah mengelupas seperti ini ini tandanya lukanya sudah kering kalian bisa mengoleskan dengan Dermatix Ultra formula dalam Dermatix ini sudah terbukti secara klinis dapat meratakan menghaluskan serta memudarkan bekas luka dengan sangat cepat Dermatix ini juga mengandung vitamin C yang dapat memudarkan bekas luka ya dan ingat ya produk ini bisa digunakan setelah lukanya itu benar-benar sudah mengering selain itu Dermatix Ultra ini dapat ditimpa dengan tabir surya atau sunblock nah dari pengalamanku setelah memakai Dermatix selama dua bulanan ini sudah sangat-sangat tersamarkan aku sendiri cocok banget pakai Dermatix Ultra ini kalian bisa beli di apotek terdekat harganya itu memang agak mahal ya padahal ini cuma lima gram aja dan dari pengalamanku segini ini cuma pemakaian semingguan karena aku ini benar-benar olesinya sangat lebay dan sesering itu tapi ya memang seperti itu karena itu bukan sembarangan luka ini luka bakar yang harus se-intens itu kalian jangan ngobatinnya kalau pengen cepat sembuh intinya harus sabar dan telaten untuk ngoles setiap waktu selap-selap yang udah aku sebutkan tadi bisa dioles tiga sampai empat kali di siang hari apalagi kalau bagian luka kena air saat berudu usahakan oleh saja dan sebelum tidur malam juga oleskan nah ini dia pasca dua bulan setelah kejadian kejadian kena kenal pot terbukti tidak ada keloid dan aku yakin bekas luka yang agak menggelap seperti ini cepet banget hilangnya dan bisa hilang 99% asalkan tetap diberi kelembapan ya kulitnya setelah memudar seperti itu aku nggak lanjut lagi dermatiknya aku mau rajin-rajin aja luluran dan pakai body care yang biasa aku pakai karena udah nggak hitam lagi ya ini ini super duper tersamarkan soalnya kalau beli terus di dermatik ini ini lumayan mehon guys jadi mendingan beli lotion yang mengandung SPF karena kalau pakai dermatik ini kalian tetap pakai kalian tetap harus pakai lotion yang mengandung SPF intinya aku puas banget dengan dua salep ini bioplasenton dan dermatik yang aku pakai untuk mengobati luka bakarku bioplasenton dan dermatik ini terbukti mampu menjaga keloid dan mampu menyembuhkan luka bakar lebih cepat dan aman untuk semua kalangan bisa untuk anak-anak juga bisa dioleskan di bagian wajah kecuali di area mata ya jangan sampai di area mata ini terkena salep-salep ini jadi seperti itulah sharing-sharingku hari ini semoga video memang indah ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye bye yo ya 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 ya